Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Pria Skotlandia mantap masuk Islam usai mendengar adzan yang mengetuk hatinya di Turki Seorang pria di Skotlandia yang memutuskan masuk Islam tanpa pernah bertemu sebelumnya dengan seorang Muslim bercerita tentang salah satu puncak perjalanan spiritualnya Pengalaman istimewa itu adalah merasakan berkah di Padang Arafah dengan meneteskan air mata terindah yang terasa seperti permata Kisah ini diceritakan pada tahun 2020 tepat perayaan Idul Fitri ke-7 bagi Alan Rooney yang memutuskan untuk masuk Islam pada usia separuh baya tanpa pernah bertemu dengan seorang Muslim pun sebelumnya Bulan Ramadan dan Idul Fitri di tengah pembatasan sosial yang masih diterapkan di Inggris dan Skotlandia tetap terasa khusus, kata Alan Alhamdulillah, ini Ramadan dan Idul Fitri ke-7 bagi saya Perjalanan spiritual yang luar biasa, sangat istimewa Saya mendapat kesempatan ke sejumlah tempat termasuk ke Padang Arafah saat naik haji Katanya dilansir dari BBC, di tempat ini, saya menangis untuk pertama kalinya Air mata yang begitu indah, saya sangat merasakan berkah, kebahagiaan dan kasih Allah Ini merupakan cara Tuhan menggerakkan hati saya Ramadan dan Idul Fitri selalu merupakan hal istimewa buat saya karena merupakan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah di rumah masing-masing dalam kondisi lockdown namun saya sangat rindu bertemu dengan teman-teman yang tak bisa saya temui karena lockdown kata Alan Pria yang tinggal di Edinburgh, Skotlandia ini secara resmi masuk Islam pada 2013 setelah belajar Quran selama sekitar 18 bulan Saat itu ia menggambarkan dirinya sebagai pria setengah baya, kulit putih yang masuk Islam sebelum bertemu dengan seorang Muslim pun Suara adzan yang didengarnya ketika berlibur di Turki mengetuk hatinya untuk mempelajari tentang Islam Saat itu ia tinggal di Inverness, Skotlandia kota dengan hanya satu masjid kecil Dalam tujuh tahun perjalanan spiritualnya untuk menemukan Islam Alan bercerita apa yang ia sebut meneteskan air mata paling indah Pertama kali saya menangis dengan air mata paling indah yang pernah saya rasakan adalah saat saya berada di Padang Arafah di luar Mekah saat menunaikan ibadah haji cerita Alan tentang pengalaman tahun 2016 itu Saya tidak pernah merasakan air mata seperti ini sebelumnya Rasanya sangat berharga, seperti permata, dengan kesucian yang sangat dalam Saya bahkan ingat suhu air mata ini, terasa dingin, tidak seperti air mata hangat saat kita menangis Air mata yang menunjukkan berkah luar biasa serta kebesaran Allah yang maha pengasih, katanya lagi Tangisan dalam perjalanan spiritual ini juga terjadi bila mendengar Tentang kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW atau mendengar tentang kebaikan yang dilakukan orang, katanya Namun air mata ini berbeda dari air mata istimewa yang mengalir di Padang Arafah Air mata yang sangat berarti bagi saya Inilah apa yang dilakukan Tuhan menggerakkan hati manusia Belajar tentang Islam selama 18 bulan Setelah mendengar adzan ketika berlibur di Turki pada tahun 2011 Alan Langung membeli Quran di toko buku di Infernes Mulai mempelajari Quran, sholat, serta berpuasa Ia mengatakan Quran begitu mengguncangkan jiwanya Karena apa yang dibaca begitu banyak tentang diri sendiri Sesuatu tentang diri sendiri yang tidak saya sukai dan saya memutuskan untuk berubah Saya lakukan ini sendiri sekitar 18 bulan Tanpa bantuan siapapun dan sebelum saya bertemu dengan seorang muslim pun Setelah yakin dengan apa yang ia pelajari baru ia memutuskan masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat di Masjid Infernes Setelah 18 bulan, saya menganggap diri saya muslim Saya salat 5 kali sehari, berpuasa di bulan Ramadan dan makan dan minum sesuai dengan ajaran Islam, katanya ketika itu Dr. Wahid Han, pemurus masjid di Infernes, yang menyaksikan Alan mengucapkan kalimat syahadat Mengatakan pria Skotlandia ini sudah berulang kali membaca Quran dan berpuasa sebelum masuk Islam Ini perjalanan spiritual dia, dia belajar terlebih dahulu Dan ketika datang ke masjid, dia sudah banyak mengetahui tentang Islam Di luar itu, dia pria yang baik, dia juga sangat sopan, rendah hati, kata Wahid Han Itulah tadi kisah Mualaf Alan Rooney asal Skotlandia Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton